KAPAL MOTOR PENYEBRANGAN KAPAL MOTOR PENYEBRANGAN Ada pun dari informasi yang kami dapat, jumlah kendaraan yang ada di dalam kapal tersebut adalah 32 unit, roda, 4 dan 1 sepeda motor. Berikut wawancara kami kepada Bapak Rijaya Simarmata, Kortsapel Kabupaten Toba. Jadi pada saat kejadian itu mobil yang sudah keluar dari kapal itu sudah sebanyak 15. Terus kejadian tersebut terjadi pada mobil yang ke-16 yang mau keluar dari kapal. Kalau dugaan sementara kita belum bisa menduga karena kru kapal kita sekarang KMPN Batak itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Polres Samosir. Jadi kita masih menunggu konfirmasi dari Polres Samosir. Kalau sesuai dengan si partikuler kita itu kapal kita itu bisa mengangkut 32 unit campuran, kendaraan campuran, beberapa golongan dan 250 penumpang. Tapi pada saat itu kapal tersebut memang mengangkut sebanyak 32 unit kendaraan, kendaraan dengan rejian, 31 unit golongan 4A atau minibus yang kecil-kecil dan 1 truk, serta 139 orang penumpang. Kalau fisik itu dilakukan pengecekan secara visual, tetapi setiap satu bulan sekali dilakukan safety drill, latihan keselamatan di kapal oleh kru kapal dan disaksikan pegawai darat. Kalau Ihan Batak sendiri beroperasi semenjak 2019, jadi sekitar 3 tahun. Kalau mesin kita kan diendos dari biroklasifikasi, artinya pada saat pembangunan baru itu sudah endos daripada biroklasifikasi atas di baru. Kalau penyeberangan Haji Bata Ambarita sekarang kita berhenti beroperasi karena kita menunggu informasi dari kepolisian. Dan karena kapal kita sebagian tempatnya di polis lain, jadi kita tidak bisa meninggalkan berbagai Ambarita apabila tidak ada perintah dari kepolisian. Baik, dan untuk saat ini pelabuhan Haji Bata Ambarita belum bisa beroperasi karena kru Ihan Batak masih melakukan proses penyelidikan di Polres Kabupaten Samosir. Dari pelabuhan Ihan Batak kecamatan Haji Bata, saya Dianti Siombing bersama kru yang bertugas melaporkan untuk Anda. Penyebab insiden jatuhnya satu unit mobil minibus dari kapal Ihan Batak hingga kini masih terus diselidiki petugas kepolisian. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari pelabuhan Ambarita Samosir. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi TKP kejadian kecelakaan KMP Ihan Batak, di mana cemplungnya satu minibus ke dalam dan otoba saat berlabuh di pelabuhan Ambarita kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat yang mengakibatkan salah satu penumpang dari minibus tersebut meninggal dunia. Dan terkait kejadian ini, saat ini telah dilangsungkannya rekonstruksi olah TKP dari pihak kepolisian dan pemerintah Kabupaten Samosir. Dan saat ini pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 telah berlangsung rekonstruksi yang dilakukan oleh Kapolres Samosir Joshua Tampu Bolon dan juga Bupati Samosir Vandigo Gultom beserta jacarannya di seluruh bagian kapal KMP Ihan Batak. Dan berikut ini wawancara kami bersama Kapolres dan Bupati Samosir. Satu unit mobil avansa terjebur ke dan otoba. Nah, setelah kejadian tersebut, Polres Samosir sudah melakukan penyelidikan dengan memeriksa tujuh saksi-saksi, yaitu Kapten Lakoda dan petugas-petugas dari KMP Ihan Batak. Jadi kedatangan kami juga sekaligus di sini untuk melaksanakan prarekonstruksi. Untuk sementara kami masih melakukan penyelidikan, karena dari prarekonstruksi yang akan dilaksanakan nanti kami akan melakukan dolar perkara untuk menentukan apakah ada unsur kelalaian dari manusia ataupun mungkin dari kapal atau alam. Jadi sampai saat ini kami belum bisa menentukannya. Tadi kita langsung menginterogasi sudah sesuai dengan SOV, itu menurut keterangan pesan mereka. Namun kami dari penyidik Polres Samosir dibantu oleh penyidik Ditpol Airut pada sumur, nanti akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan kemudian kita koordinasi dengan saksi ahli, kemudian kita akan melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan SOV. Bahwa manifest baik itu untuk orang, kemudian kendaraan, itu harus sesuai dengan kapasitas KMP Ihan Batak. Nah kami juga nanti akan melakukan penyelidikan, karena ini masih hanya bersifat keterangan secara risan, tentunya nanti kami akan koordinasi untuk melihat bukti tertulis yang terkait manifest yang ada. Rasakan turut berhatiin dan berduka cita atas terjadinya setelahkan semalam di wilayah kami, yaitu di Samosir. Kami mengucapkan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan, dan kami berharap ke depan ada evaluasi agar hal ini tidak terjadi lagi. Ya tadi sudah saya sampaikan kepada Kapten dan juga seluruh ABK, untuk kooperatif dalam proses yang sedang berlangsung saat ini agar dapat bekerjasama dengan baik. Baik itu dalam memberi keterangan kepada pihak yang berwajib. Dan saya juga tadi menekankan kepada Kapten dan juga ada perwakilan dari SDP tadi ya, agar ini dievaluasi, agar ke depan saya tekankan ini tidak terjadi lagi ke depannya. Baik pemirsa, sekian laporan yang dapat kami sampaikan dari lokasi kejadian. Saya Jessica Silalahi melaporkan untuk Tobat TV.